Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Jumpa lagi bersama saya Farsha Basyarewan di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa, antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi, Desa Kumangaan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mengendau, Sulawesi Utara Kemacetan terjadi setelah badan jalan yang menghubungkan kota Mobagu Manado tertimpa longsor Pemerintah setempat terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup sambil menunggu proses pembersihan material dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Binamarga selesai Sementara itu, untuk mengatur arus lalu lintas sejumlah kepolisian risot Belang Mengendau diterjunkan ke TKP Berikut laporan sengkapnya untuk Anda Hingga saat ini, petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Binamarga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara masih mengerahkan alat berat untuk menggusur material longsor yang menimpas sebagian ruas jalan Trans Sulawesi di Desa Kumangaan, Kecamatan Bolang, Kabupaten Bolang, Mengendau, Sulawesi Utara Pembersihan dan penggusuran tanah longsor ini mengganggu aktivitas pengguna jalan baik dari arah Manado sampai Kota Mobagu maupun sebaliknya Seperti yang terlihat di layar kaca, antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 nampak di Desa Kumangaan Pengendara terpaksa harus menunggu berjam-jam untuk menanti giliran melintasannya Pemerintah daerah memperlakukan sistem buka-tutup bagi kendaraan yang melewati jalur tersebut Sejumlah kepolisian resort pulang Mengendau diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas Petugas PU Perumahan Bina Margabalai Jalan Nasional Sulawesi Utara, Hinaldi, mengaku pihaknya mengalami hambatan dalam proses pekerjaan karena material dan struktur pegunungan labil dan cukup membahayakan Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pola buka-tutup jalur transportasi terpaksa diberlakukan Alhamdulillah sampai sekarang sebenarnya longsor yang menutupi badan jalan sudah selesai Cuman sekarang kita fokusnya ke lereng yang memang sangat labil Jika kalau hujan dengan intensitas tinggi lagi itu longsor lagi Jadi kalau kita nanti bersihkan yang lereng-lereng yang labil itu makanya kita masih sistem buka-tutup Seperti diketahui jalan yang menimpa longsor adalah jalur penghubung Kota Mobagu dan Manado Setiap hari jalur Trans Sulawesi ini ramai di lintasi kendaraan Rute ini juga merupakan salah satu jalur perekonomian daerah Masyarakat berharap jalur ini kembali normal sehingga aktivitas masyarakat berjalan seperti belasannya Tim News TV Online melaporkan dari Bulamondo, Sulawesi Utara Demikian lintas daerah hari ini nantikan informasi lainnya di News TV Online Channel Timur Terpercaya